Terima kasih telah menonton! 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 Biasa ada urusan negara sebentar. Ya, Pak. Belannya udah dikasih air sama unya nih. Air ini hasil olah air gambut lah. Kita pulang dulu ya, Pak. Loh, kok ditinggal sih? Ya, nggak laku lagi dong jualan logah. Ini dia nih, mesin pengolahan air gambut biar bisa diminum. Tahap pertama ada proses pengendapan partikel halus atau koagulasi. Proses ini menggunakan campuran bahan kimia yaitu natrium hidroksida atau biasa dikenal soda api dan polialuminium klorite. Tahap ini juga bertujuan untuk menaikkan pH air gambut yang asam menjadi netral alias tawar. Jadi aman deh untuk kita konsumsi. Proses ini juga bertujuan untuk memisahkan beberapa jenis organisme atau patogen dalam air gambut dengan cara sedimentasi atau pengendapan. Biar air menjadi jernih, tidak kecepatan lagi deh. Air baku gambut hasil endapan kemudian diolah melalui proses penyaringan berlapis. Disebutnya multimedia filter. Pertama ada proses prefiltrasi menggunakan butir-butir silika berukuran minimal 95%. Kemudian lanjut deh proses filtrasi. Tahapan ini melewatkan air melalui lapisan bahan yang berpori untuk menyaring partikel padat. Lapisan berpori ada filter pasir, filter karbon, dan mikron filter. Tujuannya untuk menghilangkan residu, netralisasi bau, warna, sampai rasa. Tahap terakhir sebelum air olahan gambut ini bisa diminum adalah proses reverse osmosis. Proses pemurnian air untuk minuman ini sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Ya, segini ya kak. Hmm, gimana rasanya? Rasanya gak ada bedanya kak. Sama seperti air putih biasa. Iya betul. Wurr, berhasil. Air gambut akhirnya bisa diminum nih. Mantap. Tegah deh. Air gambut memang beda dari air pada umumnya. Karena kandungan organik yang tinggi pada lahan gambut, air cenderung asam. Tapi dengan inovasi dan penggunaan bahan kimia yang tepat dan aman, untungnya kandungan asamnya dapat dihilangkan. Selama ini kan gambut selalu dianggap sebagai lahan yang kurang memberi keuntungan. Ternyata gambut punya potensi yang besar untuk keberlangsungan masyarakat di sekitarnya. Daripada dibakar, lebih baik yuk kita jaga lahan gambut. Gimana? Setuju?